Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam majelis ilmu yaitu kelas Zoom ya Yang mana kita di malam hari ini insya Allah akan membahas materi yang sudah diminati oleh teman-teman Yaitu tentang depresi Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas beberapa bab juga Dan di pembahasan terakhir itu saya tanya sekiranya apa penyakit yang akan kita bahas untuk Zoom berikutnya Yang terakhir kita membahas aritmia ya aritmia palpitasi atau angina pektoris waktu itu Dan malam ini kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan depresi Yang mana depresi ini masih satu golongan penyakit dengan penyakit-penyakit yang menyerang organ Organ Chang yaitu jantung ya Atau kita sebut dengan Shin Jadi nanti teman-teman yang baru belajar akupunktur Hendaknya membiasakan diri untuk mengenal Nama-nama organ tubuh atau organ Changfu Berdasarkan nama cinanya Misalnya jantung kita sebut Shin Kemudian lambung kita sebut dengan Wei Limpa kita sebut dengan Pi Ginjal kita sebut dengan Sen Liver kita sebut dengan Kan Lalu paru-paru kita sebut dengan Fei dan lain sebagainya Karena adalah pembahasan-pembahasan kita berikutnya Insya Allah nanti pembahasan itu akan lebih sering menggunakan bahasa-bahasa baku Menggunakan bahasa cinanya Karena kalau kita tidak memahami itu nanti akan sulit ya Termasuk juga nanti teman-teman harus membiasakan diri Untuk menggunakan titik akupunktur itu Tidak menyebut penomerannya secara internasional Namun menyebutkan berdasarkan nama cinanya Itu harus sering membiasakan seperti itu Makanya kami mulai membiasakan teman-teman untuk menggunakan bahasa cinanya nanti Contoh yang sudah familiar bagi kita misalnya ST36 Chu Sanli itu kan sudah familiar ya Ya jadi misalnya oh Chu Sanli itu sudah familiar Lalu ada Senmen Lalu ada titik lagi Senting misalnya Lalu ada Cihai dan lain sebagainya ya Jadi kita membiasakan itu Menggunakan bahasa-bahasa cinanya Menggunakan bahasa aslinya Ya baik teman-teman ya Sebelum kita mulai kita mulai Kita awali dulu dengan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi Allah memudahkan kita Serta menjadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah Amin ya rabbal alamin Jadi pada dasarnya kegiatan apapun yang kita lakukan Karena kita adalah seorang hamba Allah Seorang mahluk yang menghambakan dirinya kepada robnya Maka hendaknya semua kegiatan yang kita lakukan Itu kita niatkan sebagai bentuk ibadah Apalagi kegiatan-kegiatan yang positif Kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa bermanfaat Untuk diri kita dan orang lain Sebagaimana belajar ini Jadi memang kewajiban belajar bagi seorang muslim itu Tidak pernah berhenti Dalam kondisi apapun kita harus belajar Jadi semangat belajar itu harus kita pupuk Karena ketika nanti di amul kiamah Kita dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Maka kita menjawab bahwa Ya Allah apapun yang hamba lakukan di dunia dulu Hamba sudah memiliki ilmunya Jadi apa yang kita lakukan sudah ada ilmunya Baru kita melaksanakannya atau baru kita mengerjakannya Apapun hal tersebut Misalnya hal-hal sederhana Seperti masak nasi goreng aja Kalau kita tidak ada ilmunya Maka bisa jadi berantakan Atau mungkin kita tidak punya ilmunya Tapi kita coba untuk renovasi rumah Nah nanti hasilnya adalah berantakan Makanya disampaikan oleh Rasulullah Apabila sesuatu itu tidak diserahkan ya Diserahkan kepada yang bukan ahlinya Maka tunggulah kehancurannya Di bidang apapun Di bidang kita sebagai guru Mungkin kita sebagai seorang terapis Atau sebagai pedagang Kalau kita tidak memahami ilmunya Maka tunggulah kehancurannya Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Makanya itu mengindikasikan kepada kita Bahwa kita harus semangat untuk belajar Jangan sampai ketika kita menerapkan Tindakan kepada klien Maka tindakan yang kita lakukan itu Kita tidak ada ilmu terhadapnya Mungkin bisa berhasil Tetapi pada beberapa Kasus mungkin tidak berhasil Maka hal itu harus kita perhatikan Bahwa pentingnya bertanggung jawab Bertindak dan bertanggung jawab Dengan ilmu Nah malam ini Kita akan belajar lagi Menambah kafa'ah Menambah pengetahuan kita Di bidang Keilmuan pengobatan tradisional Berkaitan dengan depresi Kalau di pertemuan yang lalu Itu pernah ada candaan begini Dari Ustadz Abu Zaki Yang mengatakan Sifu bisa gak pada pertemuan berikutnya Kita membahas depresi Karena nanti Selepas Februari Mungkin kita akan ketemu Banyak kasus orang depresi Yaitu sebuah candaan Yang cukup menarik Dan bisa menjadi Pekerjaan bagi kita nanti ya Ketika kita selesai Bulan Februari Dimana 14 Februari Nanti Indonesia melaksanakan Pesta demokrasi Yaitu pemilu Baik legislatif Maupun pemilu presiden ya Nah itu banyak orang yang Mungkin Depresi karena Tidak tercapai Keinginannya Nah itu teman-teman ya Lalu bagaimana Hal itu kita Bahas menurut TCM Bagaimana TCM Membahas depresi ini Bagaimana TCM Memahami depresi itu Malam ini Silahkan kita bahas Tapi Perlu teman-teman Pahami bahwa Depresi bisa Menyerang siapapun Siapapun dari kita Bisa terserang depresi Nanti kita akan melihat Pemahaman depresi itu Berdasarkan Pemahaman medis barat Dan juga berdasarkan TCM Kita akan pahami Bagaimana medis barat Memahami adanya depresi Dan bagaimana TCM memahami Terjadinya Terjadinya depresi Organ apa saja Yang terganggu Maka hari ini Insya Allah Akan kita bahas Bersama-sama Baik Bismillah Ya Kita disini Insya Allah akan membahas Mungkin 8-10 halaman ya Tidak usah banyak-banyak Yang penting Konsep dari Pemahaman depresi itu Nanti teman-teman Harus pahami Apakah teman-teman Akan mendapati Klien depresi Kalau saya pribadi Ya 70-80% Klien yang datang Dimana dia itu Penyakitnya adalah Penyakit tipe-tipe Yang Maaf Tipe-tipe yin ya Biasanya mereka itu Depresi Yaitu orang-orang yang Penyakitnya sudah lama Sudah menahun Dan tidak segera sembuh Biasanya mereka itu Mengalami Mengalami Gejala-gejala Penyakit depresi Makanya banyak sekali Hal-hal Di sini Yang akan kita bahas Berkaitan dengan depresi Ya Depresi adalah Gangguan suasana hati Atau mood Yang ditandai Dengan perasaan sedih Yang mendalam Dan kehilangan minat Terhadap hal-hal Yang disukai Seseorang dinyatakan Mengalami depresi Jika sudah Dua minggu Perasa sedih Putus harapan Atau tidak berharga Ini menurut Tinjauan medis Jadi menurut Tinjauan medis Depresi itu adalah Gangguan suasana hati Atau mood Jadi ketika kita itu Mengalami Gangguan suasana hati Yang terus menerus Yang terus menerus Jadi gangguan suasana hati itu Terjadi terus menerus Bukan Hari ini mood Nya turun Besok moodnya naik Itu belum bisa dikatakan Sebagai Depresi Menurut Menurut tinjauan medis Jadi Seseorang dikatakan Depresi Apabila dia mengalami Gejala Depresi itu Selama dua minggu Berturut-turut Setidaknya dua minggu Berturut-turut Artinya apa? Artinya Batas atau ambang Kewajaran Seseorang untuk Mengalami depresi Itu adalah Dua minggu Selebihnya dari dua minggu Ini kembali ya Menurut pengamatan medis ya Di atas dua minggu Maka Sudah Melebihi dari Batas atau ambangnya Maka ketika kita Mulai mengalami Gejala-gejala depresi Yaitu Merasa sedih Putus asa Atau merasa Tidak berharga Maka Kondisi tersebut Tidak boleh Kita alami Lebih dari dua minggu Karena apabila Sudah melebihi Dari dua minggu Kita akan mengalami Gejala-gejala depresi Yang lebih dalam lagi Penyebabnya apa? Menurut tinjauan medis Penyebab depresi Itu Pertama Sering dialami oleh orang dewasa Penyebabnya diduga Terkait dengan Faktor genetik Hormon Dan zat kimia di otak Beberapa faktor Pemicu depresi Antara lain Satu Peristiwa traumatis Kemudian Tekanan batin Misalnya karena masalah Keuangan Atau masalah rumah tangga Kemudian Pola fikir yang salah Seperti Toxic positivity Hilangnya Kegiatan Atau tujuan hidup Setelah pensiun Atau kita sebut dengan Post power syndrome Ini sering dialami oleh Orang-orang yang Mereka itu tadinya Aktif Kemudian tiba-tiba Dia harus berhenti Sebenarnya kondisi Post power syndrome ini Tidak hanya dialami oleh Orang-orang yang Setelah dia pensiun Kemudian dia mengalami Post power syndrome Siapapun bisa mengalami Post power syndrome Siapapun bisa mengalami Post power syndrome Siapa saja Misalnya Seseorang yang tadinya Punya pekerjaan Kemudian punya Kegiatan yang banyak Namun tiba-tiba Dia sakit Sehingga dia harus Berhenti dari Kegiatan tersebut Itu bisa mengalami Post power syndrome Atau ada orang Yang memiliki Hobi Kemudian dia harus Berhenti dari Hobinya tersebut Karena satu dua hal Maka seseorang Bisa mengalami Post power syndrome Atau mungkin Kondisi-kondisi Tertentu Yang mengakibatkan Seseorang mengalami Kondisi Post power syndrome Intinya post power syndrome Itu adalah Hilangnya Sebuah kegiatan Yang disukai Oleh seseorang Yang itu menjadi Hidupnya Nah itu ya Jadi ada orang Yang hidupnya Didedikasikan Untuk kegiatan tertentu Namun tiba-tiba Dia harus berhenti Dari itu Kalau yang paling mudah Disini dicontohkan Ya Pekerjaan yang berhenti Setelah Setelah pensiun Ya Kemudian terjadi juga Penyebab depresi Datang dari Pola fikir yang salah Dan juga Tekanan batin Pola fikir yang salah Ini bisa muncul Dari adanya Rasa Penasaran Suudon Kemudian Mengikuti Kata hati Yang sebenarnya Itu tidak perlu Diikuti Itu bisa muncul Depresi Yaitu Terlalu Menuruti Kata hatinya Sedangkan Dia Tidak mengetahui Fakta sebenarnya Maka bisa Mengakibatkan Terjadinya depresi Dan mungkin Muncul juga Tekanan batin Nah ini ya Atau peristiwa Traumatis Yang mengakibatkan Terjadinya Depresi Misalnya Mengalami Kejadian Atau peristiwa Traumatis Yang memalukan Atau Mengalami Peristiwa Traumatis Yang menyakiti Diri dan keluarganya Atau Mengalami Peristiwa Traumatis Yang itu Merusak Masa depannya Misalnya Ada perempuan Yang dilecehkan Sehingga terjadi Peristiwa traumatis Ini teman-teman Harus Memahami Beberapa penyebab Depresi Itu adalah Penyebab depresi Menurut Menurut Tinjauan Tinjauan Medis Kemudian disini Juga ada Beberapa Poster Yang saya ambil Dari google Dari sumber Yang insyaallah Terpercaya Yang pertama Adalah depresi Atau perasaan sedih Yang dapat Dialami Hingga berhari-hari Yang bahkan Dapat mengganggu Kegiatan harian Yang merupakan Masalah kesehatan Ya Jadi Depresi ini Adalah Masalah kesehatan Teman-teman Jadi Kondisi dimana Seseorang itu Kehilangan tujuan hidupnya Atau Kehilangan target Dari hidupnya Sehingga dia mengalami Depresi Misalnya Kondisi Seperti yang kemarin Dicontohkan itu Ada orang yang Dia memang Punya target Untuk jadi caleg Tapi kodarullah Gagal Jadi caleg Karena satu dua hal Karena jumlah suaranya Tidak mencukupi Atau kalah Gitu ya Atau mungkin ada Yang paling gampang Kita lihat Misalnya ada orang Pilihan RT Atau pilihan lurah Pilihan RT Mungkin tidak ada yang Depresi Tapi pilihan Pilihan lurah Itu Presiden Seseorang bisa Mengalami Bisa mengalami Depresi Karena dia memiliki Harapan yang tinggi Memiliki cita-cita Yang besar Tapi tiba-tiba Itu harus Gagal Maka seseorang Bisa mengalami Depresi Intinya Depresi itu adalah Gangguan mental Umum Gangguan mental Umum Jadi siapapun Bisa mengalami Depresi Sebagaimana Mungkin kita Mengalami depresi Pada awal-awal Masa COVID COVID-19 kemarin Saya yakin Hampir semua Orang di dunia ini Mengalami Depresi Di awal-awal Pandemi kemarin itu Karena Kita harus berhenti Dari berbagai macam kegiatan Dipaksa di rumah Dalam waktu yang Tidak sebentar Berbulan-bulan Dipaksa di rumah Merubah pola Kegiatan kita Yang tadinya kita aktif Menjadi pasif Yang tadinya kita bisa bersosial Sehingga kita harus Hanya di rumah saja Melakukan pekerjaan Yang tadinya kita lakukan Secara offline Sekarang dilakukan secara online Dan tekanan-tekanan Pekerjaan Perubahan Kegiatan Kemudian juga Perubahan pola hidup Itu bisa mengakibatkan Terjadinya Depresi Jadi menurut Kemenkes Depresi merupakan Suatu gangguan mental umum Yang ditandai dengan Suasana hati yang tertekan Kehilangan kesenangan Atau minat Merasa kurang berenergi Memiliki perasaan Bersalah Atau rendah diri Gangguan makan Atau tidur Dan konsentrasi Yang rendah Jadi ini adalah Kondisi depresi Misalnya Oh kenapa Seseorang bisa Depresi Ya mungkin ada Permasalahan di Pekerjaannya Mungkin ada Permasalahan di Rumah tangganya Mungkin ada Permasalahan di Perekonomiannya Seperti itu teman-teman Beberapa waktu yang lalu Di Semarang Ada seorang Youtuber yang cukup terkenal Dirampok Oleh tetangganya sendiri Malam-malam Ketika ditanya Kenapa kamu Merampok aku Kan kamu Tetanggaku Kan aku selalu Baik ke kamu Maka dia mengatakan Mohon maaf Saya sedang depresi Karena sudah Tiga bulan ini Saya tidak punya Pekerjaan Dan keluarga saya Kesulitan untuk makan Nah ini ya Jadi itu bisa Mengakibatkan Terjadinya Tindakan yang Diluar dari Nalar Seseorang Makanya Berhati-hati Fator penyebabnya Apa Adanya stresor Kemudian Fisiko Sosial berat Yang menimpa Seseorang Yang mengakibatkan Orang tersebut Tidak mampu Mengatasinya Jadi Permasalahan Sosial yang berat Yang menimpa Seseorang Yang mungkin Mempermalukan Harga dirinya Dan keluarganya Sehingga Dia tidak mampu Mengatasinya Sebenarnya Kalau kita Kembali Kepada Kembali Kepada Fitrah kita Sebagai hamba Allah Sebenarnya Tidak ada orang Yang akan Mengalami Depresi Karena Kenapa Karena pada Dasarnya Semua itu Sudah Ditakdirkan Makanya Ada istilah Kodarullah Ada ucapan Ketika kita Itu Ditimpa Oleh sebuah Masalah Maka kita Mengucapkan Apa Mengucapkan Kodarullah Semua sudah Ditakdirkan Oleh Allah Sehingga Seseorang Yang beriman Dia akan Menerima Semua takdir Yang diberikan Oleh Allah Kepadanya Karena dia Mengimani Bahwa Semua takdir Itu Pasti Baik Tidak ada Takdir Yang buruk Namun Karena Kita ini Adalah Manusia Yang Memang Diberikan Kelemahan Oleh Allah Maka terkadang Kita itu Tidak Sanggup Untuk Menghadapi Ujian Yang datang Kepada Kita Sehingga Muncullah Gejala 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 Depresi Faktor Penyebab Stres Kehilangan Atau Kematian Dari Seseorang Yang sangat Dicintainya Seperti Kehilangan Orang tua Keluarga Kerabat Maupun Sahabat Itu Bisa Mengakibatkan Munculnya Stres Dari Stres Maka Muncul Depresi Dari Depresi Apabila Didiamkan Maka Nanti Akan Muncul Mania Nanti Tahap-tahap Annya Seperti Itu Yang Lebih Berat Dari Depresi Adalah Mania Kemudian Kehilangan Benda Berharga Maupun Status Sosial Sehingga Seseorang Mengalami Perubahan Yang Besar Dalam Hidupnya Ya Ini Jadi Itu Kehilangan Benda Berharga Atau Status Sosial Memiliki Riwayat Penyakit Kronis Sehingga Seseorang Tersebut Tidak Mampu Menerima Keadaannya Terdapat Riwayat Dari Keluarga Bahwa Ada Anggota Keluarga Yang Mengalami Depresi Sehingga Mempengaruhi Kondisi Mental Orang Tersebut Jadi Banyak Faktor Disini Menurut Kementerian Kesehatan Bahwa Salah Satu Penyebabnya Adalah Terdapat Riwayat Dari Keluarga Ada Keluarganya Yang Depresi Kemudian Keluarga Yang Lain Juga Mengalami Gejala Yang Sama Karena Mengalami Kesedihan Yang Sama Ya Jadi Itu Adalah Beberapa Hal Berkaitan Dengan Depresi Gejala Gejalanya Apa Saja Disini Sepuluh Gejala Depresi Pada Tubuh Perasaan Sedih Hampa Putus Asa Perasaan Tidak Berharga Atau Bersalah Ledakan Kemarahan Atau Cepat Marah Untuk Hal-hal Kecil Tidak Napsu Makan Dan Penurunan Berat Badan Kehilangan Minat Atau Kesenangan Dalam Sebagian Besar Kegiatan Normal Memikirkan Kematian Yang Sering Atau Berulang Itu Tanda-tanda Depresi Gangguan Tidur Insomnia Atau Tidur Terlalu Banyak Kesulitan Berfikir Berkonsentrasi Dan Membuat Keputusan Kelelahan Dan Kekurangan Energi Kecemasan Agitasi Atau Kegelisahan Ini adalah Sepuluh Gejala Depresi Pada Tubuh Apabila Bapak Ibu Atau Mungkin Ada Klien Customer Yang Mengalami Gejala-gejala Seperti Ini Setidaknya Mengalami Dua Dari Maka Itu Sudah Bisa Dikatakan Sebagai Depresi Jadi Teman-teman Bisa Membuat Sebuah Tabel Di Klinik Tabel Gejala Depresi Pada Tubuh Bisa Ditulis Kemudian Kalau Ada Klien Datang Maka Disodorkan Tabel Tersebut Dia Disuruh Isi Mana Yang Dia Rasakan Apabila Dia Merasakan Lebih Dari Dua Atau Tiga Gejala Sebagai Mana Yang Tertulis Disini Maka Ini Sudah Bisa Dikatakan Sebagai Depresi Misalnya Ada Orang Datang Pak Mohon Diisi Tabel Ini Maka Dia Ngisi Misalnya Oh Iya Perasaan Saya Sedih Hampa Putus Asa Kemudian Saya Pengen Mati Aja Kemudian Dia Bilang Saya Sulit Tidur Insomnia Banyak Fikiran Apalagi Kalau Sampai Lima Kolom Atau Enam Kolom Terisi Semua Maka Itu Bisa Dikatakan Bahwa Ini Orang Memang Benar Benar Mengalami Gejala Gejala Depresi Pernahkah Kita Memiliki Klien Seperti Ini Kalau Saya Yakin Kita Pernah Mengalami Kalau Saya Pribadi Sering Menemukan Klien Dengan Gejala Seperti Ini Terutama Orang Orang Yang Sakitnya Sudah Berat Kemudian Penyakitnya Itu Sudah Mencoba Untuk Berobat Kemana Mana Sudah Lama Sakitnya Sudah Habis Harta Banyak Tetapi Tidak Kunjung Sembuh Biasanya Mereka Mengalami Depresi Ini Juga Sama Beberapa Penyebab Dan Gejala Depresi Mood Yang Sangat Rendah Atau Tidak Tertarik Untuk Melakukan Apapun Sepanjang Hari Biasanya Orang Yang Depresi Itu Dia Mojok Sedih Nangis Atau Mungkin Tidak Mau Bicara Dengan Siapapun Lalu Mudah Lelah Atau Tidak Bertenaga Sepanjang Hari Setidaknya Disini Mengalaminya Selama Dua Minggu Kemudian Kesulitan Untuk Fokus Dan Konsentrasi Merasa Bersalah Atau Berdosa Merasa Rendah Diri Atau Kehilangan Percayaan Diri Mempunyai Pandangan Pesimistis Tentang Masa Depan Mengalami Gangguan Tidur Mengalami Peningkatan Atau Penurunan Napsu Makan Jadi Orang Yang Depresi Nanti Ada Dua Gejalanya Yang Pertama Ketika Dia Depresi Makannya Makin Banyak Dan Ada Yang Depresi Makannya Justru Semakin Sedikit Dua-duanya Nanti Berpengaruh Terhadap Limpa Dan Lambung Yang Orang Yang Dia Ketika Depresi Malah Makan Banyak Biasanya Dia Akan Jadi Gemuk Sedangkan Sebaliknya Orang Yang Depresi Makannya Semakin Sedikit Maka Dia Jadi Kurus Biasanya Seperti Itu Lalu Timbul Pikiran Pikiran Yang Ingin Menyakit Diri Sendiri Atau Berbicara Tentang Kematian Ini Adalah Gejala-gejala Depresi Biasanya Orang-orang Dengan Gejala Depresi Seperti Ini Dia Akan Datang Ke Pusat Layanan Kesehatan Kejiwaan Kemudian Akan Diberi Obat Penenang Obat Tidur Kemudian Dia Akan Diberi Anti Depresan Intinya Seperti Itu Ini Adalah Hal-hal Berkaitan Dengan Depresi Menurut Tinjauan Medis Lalu Bagaimana Depresi Menurut Tinjauan Pengobatan TCM Maka Kita Akan Bahas Disini Bahwa Depresi Di Dalam Pengobatan TCM Kita Menyebutnya Dengan Tiang Kuang Kita Menyebutnya Dengan Tiang Kuang Jadi Penyakit Depresi Ini Adalah Penyakit Yang Terdiri Dari Dua Gejala Tiang Kuang Ini Bukan Satu Kalimat Ini Merupakan Satu Kalimat Tapi Terdiri Dari Dua Kata Yang Terpisah Yaitu Tiang Dan Kuang Jadi Ada Dua Gejalanya Ada Dua Gejalanya Yang Gejala Ini Adalah Gejala Bertingkat Atau Gejala Lanjutan Jadi Di antara Dua Gejala Ini Itu Nanti Akan Memiliki Gejala Gejala Yang Berbeda Dan Penanganannya Pun Nanti Berbeda Ya Jadi Ada Dua Gejala Yang Pertama Kita Sebut Dengan Tian Kemudian Yang Kedua Kita Sebut Dengan Kuang Apa Itu Tian Dan Apa Itu Kuang Tian Itu Memiliki Gejala Bicara Tidak Logis Diam Menyendiri Apatis Halusinasi Kadang Tertawa Sendiri Jadi Apabila Kita Bertemu Dengan Kondisi Tian Yaitu Kondisi Dimana Seseorang Itu Bicara Tidak Logis Diam Menyendiri Apatis Tidak Peduli Dengan Orang Lain Kemudian Mengalami Halusinasi Dan Kemudian Terkadang Dia Tertawa Sendiri Maka Dia Akan Mengalami Gejala Tian Tian Ini Gejalanya Adalah Penyakitnya Baru Saja Terjadi Dan Tipe Penyakitnya Dia Masih Yang Jadi Ketika Kita Awal Mengalami Depresi Maka Kita Akan Mengalami Gejala Tian Dulu Dilanjutkan Dengan Kuang Ketika Gejala Tian Itu Tidak Segera Ditangani Atau Tidak Ditemukan Solusinya Maka Mengalami Gejala Kuang Apa Situ Kuang Yaitu Gejala Agresif Sering Menimbulkan Kegaduhan Bicara Keras Marah Memukul Dan Lain Lain Jadi Kondisi Ketika Seseorang Agresif Kemudian Dimana Dia Sering Menimbulkan Kegaduhan Melakukan Tindakan Tindakan Yang Diluar Dari Nalar Kemudian Melakukan Kegiatan Atau Tindakan Yang Tanpa Dipikir Panjang Itu Biasanya Gejala Sudah Masuk Ke Gejala Kuang Termasuk Disini Berbicara Keras Marah Memukul Kemudian Melempar Lempar Barang Itu Sudah Termasuk Gejala Kuang Antara Tian Dan Kuang Ini Adalah Gejala Yang Berbeda Dan Gejala Yang Berbeda Ini Memiliki Sindrom Yang Berbeda Dan Apabila Kita Lakukan Tindakan Nanti Tindakannya Pun Nanti Akan Berbeda Penyebabnya Apa Sebelum Kita Membahas Penyebabnya Kita Harus Pahami Bersama Kira-kira Kalau Gejala Depresi Ini Datang Kepada Seseorang Itu Organ Apa Yang Kira-kira Terganggu Nah Ini Menurut Teman-teman Apa Mungkin Ada Yang Bisa Memberikan Opininya Kalau Orang Mengalami Gejala Tiang Kuang Ini Organ Apa Yang Sekiranya Dia Paling Terganggu Kira-kira Apa Mungkin Ada Yang Bisa Mencoba Untuk Menjawab Lambung 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 Apa Lagi Hati Bisa Lever Lever Apa Lagi Bapak Ibu Jantung 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 Bisa Kena Apa Lagi Paru 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 Bisa Apa Kira-kira Yang Paling Tepat Apa Jantung Jantung Ya Betul Yang Paling Tepat Itu Adalah Jantung Jadi Gejala Gejala Tiang Kuang Ini Nanti Akan Menyerang Organ Jantung Kenapa Karena Jantung Itu Menguasai Sen Disini Kita Lihat Gejala Gejala Yang Muncul Disini Itu Adalah Gejala Gejala Yang Muncul Dengan Gangguan Pada Pada Shin Maaf Bukan Sen Pada Shin Ya Gejala Gejala Yang Muncul Pada Shin Atau Pada Jantung Di Antaranya Apa Bicara Tidak Logis Diam Menyendiri Apatis Halusinasi Kadang Tertawa Sendiri Itu Adalah Gejala Gejala Yang Muncul Menyerang Organ Organ Jantung Jadi Gejala Patologisnya Seperti itu Memang Apalagi Kalau Sudah Muncul Gejala Gejala Kuang Yaitu Agresif Menimbulkan Kegaduhan Bicara Keras Marah Marah Atau Memukul Diri Sendiri Organ Yang Terganggu Yang Paling Terganggu Itu Adalah Jantung Kenapa Alasannya Karena Jantung Yang Menguasai Sen Jantung Menguasai Sen Sen Itu Adalah Ruh Atau Jiwa Atau Motivasi Itu Adalah Gejala Gejalanya Seperti Itu Penyebab Tiangguang Dalam TCM Meskipun Sebelum Saya Lanjutkan Meskipun Organ Lain Juga Tetap Terimbas Seperti Limpa Liver Lambung Tetap Terimbas Tapi Organ Yang Paling Dominant Terkena Imbas Dari Penyakit Tiangguang Ini Adalah Jantung Gejala Penyebab Dan Cara Pengobatan Penyakit Ini Sudah Tercatat Dalam Kitab Huangti Necing Jadi Depresi Itu Sudah Ada Sejak Awal-awal Pengobatan TCM Jadi Di Zaman Huangti Di Jalaman Kaisarnya Huangti Kaisar Kuning Itu Sudah Sudah Ada Penyakit Depresi Sama Seperti Kemarin Kita Bahas Penyakit Struk Sudah Ada Di Zamannya Kaisar Kuning 5000 Tahun Sudah Ada Begitu Juga Dengan Depresi 5000 Tahun Sudah Dirasakan Oleh Banyak Masyarakat Disebutkan Bahwa Terjadinya Penyakit Huang Berkaitan Dengan Patogen Api Di Dalam Tubuh Buku Buku Lain Menyebutkan Penyebabnya Berhubungan Dengan Hilangnya Atau Dahak Jadi Disini Penyebab Daripada Tiang Kuang Menurut Ilmu TCM Yang pertama Adalah Munculnya Patogen Api Yang Menyerang Organ Jantung Jadi Jantung Terakumulasi Oleh Panas Sehingga Panasnya Berubah Menjadi Api Sehingga Sen Di dalam Jantung Menjadi Menjadi Kacau Penyebabnya Apa Penyebabnya Macam Kenapa Apinya Itu Bisa Berkobar Kenapa Apinya Bisa Membara Bisa Berhubungan Dengan Tidak Seimbangannya Yin Dan Yang Di Dalam Tubuh Yaitu Yin Nya Defisit Atau Yang Nya Dominan Yin Defisit Akan Mengakibatkan Panas Yang Dominan Akan Mengakibatkan Munculnya Api Kemudian Kacaunya Tujuh Macam Emosi Jadi Tujuh Macam Emosi Disini Itu Adalah Perasaan Marah Perasaan Sedih Perasaan Kecewa Adanya Perasaan Terlalu Gembira Ada rasa Takut Yang Berlebihan Sehingga Terakumulasi Mengacaukan Organ Jantung Sehingga Muncullah Depresi Jadi Tujuh Macam Emosi Yang Terakumulasi Disitu Jadi Dia Merasa Marah Juga Merasa Sedih Juga Merasakan Kecewa Juga Kemudian Merasakan Depresi Juga Merasakan Takut Juga Itu Atau Gembira Berlebihan Itu Bisa Mengacaukan Jantung Kemudian Adanya Patogen Dahak Atau Lembab Yang Mengakibatkan Munculnya Atau Tersumbatnya Sen Pada Jantung Itu Bisa Muncul Nah Itu Adalah Penyebab Tiangkuang Menurut Kitab Huang Teenaging Jadi Kalau Teman-teman Mau Mencatat Dan Saya Harap Teman-teman Mencatat Kegiatan Kita Malam Ini Ya Ilmu Yang Diberikan Supaya Kita Bisa Merojaah Di rumah Karena Mengikat Ilmu Itu Adalah Dengan Catatan Kalau Zaman Sekarang Mungkin Teman-teman Bisa Lihat Di Youtube Ya Tapi Mencatat Itu Akan Lebih Membuat Kita Ingat Karena Dengan Mencatat Selain Kita Menulis Kita Menempelkannya Di Otak Kita Jadi Ada Beberapa Penyebab Penyebab Tiangkuang Atau Depresi Menurut TCM Kita Ulangi Lagi Yang pertama Adalah Adanya Panas Yang Terakumulasi Sehingga Muncul Menjadi Api Di Dalam Tubuh Atau Di Jantung Kemudian Hilangnya Keseimbangan Yin Dan Yang Yang Dimaksud Keseimbangan Yin Dan Yang Hilang Itu Bagaimana Keseimbangannya Yin Nya Defisit Sehingga Yang Nya Naik Atau Yang Nya Berkobar Sehingga Apinya Membara Itu Yang disebut Dengan Hilangnya Keseimbangan Yin Dan Yang Lalu Kacaunya 7 Macam Emosi Ya Tadi Sudah Saya Sampaikan Marah Berlebih Marah Yang Terakumulasi Sedih Kemudian Stress Kemudian Rasa Takut Rasa Bersalah Atau Perasaan Emosi Abnormal Yang Terakumulasi Sehingga Memunculkan Depresi Dan Juga Adanya Patogen Lembab Yang Menyumbat Meridian Sehingga Mengacaukan Jantung Sehingga Muncul Gejala Depresi Ulangi Sifu Ulangi Ya Kita ulangi Pelan-pelan Jadi Gejala Ataupun Penyebab Penyebab Tiangkuang Atau Depresi Menurut TCM Ada Ada Empat Berarti Disini Penyebabnya Yang pertama Apa tadi Bapak Ibu Yang pertama Adalah Adanya Panas Yang terakumulasi Sehingga Mengakibatkan Api di jantung Menjadi berkobar Itu Gejala Apa penyebabnya Yang pertama Kemudian Yang kedua Hilangnya Keseimbangan Yin dan yang Yang dimaksud Yin dan yang Tidak seimbang Itu bagaimana Yin nya Itu defisit Sehingga Panasnya Naik Atau Yang nya Dominan Sehingga Apinya Berkobar Jadi itu Nanti yang terjadi Kemudian Tujuh macam Emosi Abnormal Ya apa saja Emosi yang muncul Yang dia Terakumulasi Sehingga akan muncul Gejala depresi Contohnya Marah Yang terakumulasi Stress Yang terakumulasi Rasa takut Rasa kecewa Atau tertawa Yang berlebihan Yang memunculkan Gejala Apa Gejala Depresi Yang terakhir Adalah Lembab Yang menyumbat Meridian Sehingga Mengacaukan Shin Atau Mengacaukan Jantung Itu adalah Penyebabnya Kemudian Disini ada Penjelasan Lebih lanjut Tentang Tian dan Kuang Tian Terjadi Karena Adanya Maksud Dan tujuan Yang tidak Tercapai Sehingga Menjadikan Seseorang Banyak Fikiran Dan Merenung Ini Menurut Tinggawan TCM Yaitu Adanya Maksud Dan tujuan Yang Tidak Tercapai Apapun Maksud Dan tujuan Itu Misalnya Pengen Memiliki Harta Tetapi Tidak Tercapai Ingin Jabatan Tertentu Tetapi Tidak Tercapai Pengen Masuk Sekolah Kuliah Di tempat Tertentu Tetapi Tidak Tercapai Itu Bisa Mengakibatkan Munculnya Gejala Gejala Tian Atau Mungkin Ada tender Tapi Dia Tidak Bisa Memenuhinya Tidak Bisa Mendapatkan Itu Atau Pengen Nyalek Tapi Tidak Kesampean Atau Pengen Jadi Lurah Tapi Tidak Cukup Dananya Sehingga Dia Kalah Di Dalam Pilihan Lurah Tersebut Bisa Muncul Gejala Tian Karena Memang Kita Lihat Faktanya Banyak Sekali Orang Yang Depresi Setelah Kemudian Mereka Juga Bisa Jadi Sudah Keluar Dana Yang Terlalu Banyak Berkorban Terlalu Banyak Tapi Apa Yang Dikorbankan Itu Tidak Sebanding Dengan Apa Yang Didapatkan Maka Muncul Gejala Depresi Ada Yang Marah Marah Ada Yang Tidak Bisa Tidur Ada Yang Harus Berobat Rumah Sakit Jiwa Ada Yang Kemudian Larinya Keminuman Keras Dan Narkoba Ada Sampai Ketujuan Tertentu Tapi Tidak Tercapai Sehingga Akhirnya Itu Membuatnya Dia Stress Muncul Banyak Fikiran Merenung Sehingga Akhirnya Depresi Nah Sebenarnya Kondisi Seperti Ini Yang Dibutuhkan Adalah Dukungan Dari Orang Sekitar Atau Dari Keluarga Yang Terpenting Kalau Punya Pasangan Berarti Dari Suaminya Kalau Punya Keluarga Mungkin Dari Orang Tuanya Kemudian Ada Kuang Penyakit Ini Sering Terjadi Karena Terlalu Banyak Khawatir Merenung Jengkel Dan Marah Kuang Dapat Mengakibatkan Api Jantung Berkorbar Memekatkan Chinye Menjadi Tan Atau Dahak Jadi Antara Tian Dan Kuang Ini Berbeda Tian Itu Adalah Gejala Awalnya Gejala Lanjutannya Yang Lebih Berat Daripada Tian Adalah Kita Sebut Dengan Kuang Yaitu Depresi Yang Berat Sehingga Orang Itu Nanti Marah Memukul Kemudian Juga Mungkin Sampai Melakukan Tindakan Yang Diluar Dari Nalar Tadi Mungkin Bisa Bunuh Diri Kemudian Bisa Menyakiti Orang Lain Kabur Dari Rumah Atau Mungkin Akhirnya Kita Kenal Penyakitnya Nanti Dengan Penyakit Apa Schizofreninya Atau Penyakit Kegilaan Atau Penderitanya Kita Sebut Dengan ODGJ Orang Dengan Gangguan Jiwa Itu Kalau Sudah Berat Maka Disini Teman-teman Harus Waspada Ketika Ada Orang Yang Mengalami Gejala-gejala Awal Depresi Maka Jangan Ditinggal Orang Seperti Itu Harus Banyak Dimotivasi Harus Banyak Diajak Mengingat Allah Harus Banyak Disadarkan Bahwa Apa Yang Terjadi Sebenarnya Semua Adalah Takdir Dan Yang Terpenting Adalah Dalam Semua Permasalahan Harus Disampaikan Bahwa Semua Masalah Pasti Ada Solusinya Sehingga Seseorang Itu Termotivasi Bahwa Oh Ternyata Memang Masalah Itu Allah Hadirkan Beserta Dengan Solusinya Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Allah Bahwa Sesungguhnya Di setiap Permasalahan Itu Ada Solusinya Allah Menurunkan Masalah Beserta Dengan Solusinya Sebagaimana Allah Menurunkan Penyakit Beserta Dengan Obatnya Jadi Ketika Allah Turunkan Penyakit Itu Allah Turunkan Obatnya Juga Sekaligus Namun Salahnya Kita Disini Adalah Ketika Kita Ikhtiar Kita Tidak Maksimal Atau Kita Sudah Berikhtiar Maksimal Tapi Tidak Ditakdirkan Bertemu Dengan Obatnya Karena Semua Penyakit Itu Pasti Ada Obatnya Kenapa Ada Orang Yang Gagal Atau Meninggal Dunia Karena Dia sakit Padahal Kata Allah Itu Ada Obatnya Orang Orang Seperti Itu Ikhtiarnya Belum Maksimal Atau Ketika Dia Sudah Ikhtiar Maksimal Tetapi Dia Tidak Ditakdirkan Untuk Bertemu Dengan Obatnya Jadi Allah Tidak Mentakdirkan Untuk Bertemu Dengan Obatnya Sehingga Dia Akhirnya Harus Selesai Dalam Kondisi Yang Sakit Seperti Itu Teman Teman Jadi Kondisi Tian Ini Adalah Kondisi Awal Kuang Adalah Kondisi Berikutnya Yaitu Kondisi Yang Lebih Berat Daripada Tian Ini Kemudian Pian Cheng Lunxi Atau Bagaimana Kita Memahaminya Memahami Menganalisa Dan Memahami Penyakit Tersebut Changfu Yang berkaitan Dengan penyakit Ini Adalah Jantung Utamanya Nanti Adalah Jantung Kemudian Hati Limpa Dan Lambung Oleh Karena Itu Dalam Terapi Sering Digunakan Meridian Yang Berhubungan Dengan Organ Changfu Tersebut Jadi Betul Sekali Apa Yang Sudah Teman Teman Jawab Tadi Benar Bahwa Organ Changfu Yang Terkait Dengan Ini Ada Yang Jawab Hati Limpa Dan Lambung Benar Semua Tetapi Yang Paling Dominan Itu Adalah Organ Jantung Umumnya Tian Atau Depresi Tergolong Yin Sedangkan Kuang Atau Mania Tergolong Yang Namun Depresi Yang Terlalu Lama Dapat Mengakibatkan Mania Pun Sebaliknya Mania Setelah Diterapi Dapat Berubah Menjadi Depresi Ketika Depresi Berubah Menjadi Mania Maka Penyakitnya Berarti Progresnya Memburuk Tapi Ketika Mania Berubah Progres penyakitnya Dia Membaik Atau Menuju Kesembuhan Itu Teman-teman Harus Pahami Kemudian Masuk Ke Analisa Dan Penanganan Kasus Disini Yang Pertama Adalah Sindrom Tian Terjadi Karena Adanya Maksud Dan Tujuan Yang Tidak Tercapai Sehingga Menjadikan Seseorang Banyak Pikiran Dan Merenung Hal Tersebut Mengakibatkan Chi Liver Menjadi Tidak Lancar Chi Limpa Tidak Dapat Naik Ke Atas Maka Muncul Patogen Lembab Yang Menutup Sen Menutup Kecerdasan Pada Sen Sen Itu Adalah Jiwa Ruh Motivasi Hingga Ekspresi Muka Menjadi Hilang Apatis Reaksi Lamban Menangis Dan Tertawa Tanpa Sebab Dan Gejala-gejala Lain Yang Mengekspresikan Mental Abnormal Jadi Ini Adalah Gejala-gejala Atau Analisa Awalnya Jadi Sebagaimana Yang sudah Saya Sampaikan Di depan Tadi Gejala Awal Ini Muncul Ketika Seseorang Itu Memiliki Maksud Dan Tujuan Tetapi Itu Tidak Tercapai Nah Orang-orang Yang Seperti Ini Yang Dia Banyak Mengalami Depresi Biasanya Orang-orang Yang Tidak Ditempa Atau Tidak Pernah Ditempa Oleh Masalah Kemudian Orang-orang Yang Tidak Percaya Terhadap Takdirnya Tapi Sifu Kalau Saya Mengalami Depresi Tetapi Hanya Sebentar Bagaimana Misalnya Begini Ada Masalah Kemudian Kita Mengalami Gejala-gejala Depresi Tapi Cuman Awal-awal Aja Mungkin Hanya Satu Hari Dua Hari Tiga Hari Kemudian Itu Selesai Bagaimana Maka Itu Bisa Dikatakan Sebagai Sindrom Tian Tapi Belum Masuk Ke Kuang Sudah Masuk Ke Sindrom Tian Tapi Belum Masuk Ke Sindrom Kuang Jadi Baru Fase Awal Dari Depresi Kalau Sudah Lebih Dari Dua Minggu Dan Itu Terjadi Terus Menerus Tanpa Jeda Depresinya Maka Bisa Mengarah Ke Kuang Maka Disini Teman-teman Harus Berhati-hati Apabila Mengalami Gejala Depresi Yang Sudah Dialami Lebih Dari Dua Minggu Maka Harus Segera Melakukan Pengobatan Bahkan Jangan Sampai Dua Minggu Tiga Hari Empat Hari Mengalami Depresi Maka Harus Segera Melakukan Pengobatan Entah Itu Dengan Rukiah Syariah Atau Dengan Akupunktur Atau Berbekam Atau Massage Atau Healing Atau Apapun Yang Kita Lakukan Sehingga Bisa Menurunkan Gejala Depresinya Itu Tetapi Kalau Saya Disini Menyarankan Kondisi Depresi Itu Paling Mudah Kita Lakukan Solusinya Kita Cari Solusinya Adalah Dengan Ibadah Meningkatkan Ibadah Memperbanyak Bacaan Al-Quran Menyadari Bahwa Segala Sesuatunya Itu Adalah Takdir Maka Insyaallah Nanti Depresi Itu Akan Turun Mencari Orang-orang Yang Soleh Mendekatkan Diri Kepada Allah Mendengarkan Kajian-kajian Islami Yang Memotivasi Kita Mengingatkan Kita Terhadap Takdir Dan Juga Ujian Dari Allah Itu Akan Menurunkan Munculnya Gejala Depresi Tapi Apabila Kita Tidak Melakukan Hal Tersebut Hanya Istilahnya Meratapi Nasib Tanpa Kita Menemukan Solusinya Tanpa Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Saya Yakin Tidak Akan Gejala Tian Akan Berubah Menjadi Kuang Kenapa Karena Gejala Tian Tadi Itu Dipupuk Karena Gejala Tian Itu Dipupuk Dipupuk Dipelihara 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 Sehingga Berubah Menjadi Gejala Kuang Itu Yang Harus Kita Waspadai Artinya Apa Artinya Kita Boleh Boleh Bermasalah Kita Punya Tujuan Yang Tidak Tercapai Kita Bisa Kecewa Tetapi Jangan Terlalu Berkepanjangan Karena Itu Bisa Mengakibatkan Munculnya Gejala Gejala Kuang Misalnya Calek Misalnya Disini Calek Oh Ada Calek Yang Dia Mencalonkan Diri Sudah Habis Uang Ratusan Juta Mungkin Sampai Miliaran Tetapi Tidak Jadi Naik Kesenayan Sehingga Dia Disitu Stres Kalau Dia Memahami Bahwa Terjadi Karena Takdir Kemudian Dia Sudah Berusaha Maksimal Tapi Allah Belum Takdirkan Dia Untuk Berhasil Maka Sudah Berarti Itu Takdirnya Allah Dan Memang Dia Tidak Ditakdirkan Untuk Menjadi Anggota Legislatif Atau Menjadi Bupati Atau Menjadi Lurah Atau Menjadi Presiden Misalnya Seperti Itu Awin Awin Jangan berisik Dulu Sayang Ya Abih mau Lagi Zoom Susan Adek Diajak Dulu Susan Susan Adek Diajak Dulu Susan Maaf Ya Teman Teman Ya Itu Si Kecil Lagi Rewel Baik Ya Kita Lanjutkan Disini Jadi Ada Gejala-gejala Seperti Itu Ya Jangan Sampai Kita Tidak Bisa Kasih Solusi Jadi Ini Artinya Apa Artinya Begini Teman Teman Ketika Ada Orang Depresi Datang Ke Kita Mungkin Kodarullah Benar Yang Dikatakan Leus Saki Kemarin Misalnya Sifu Ini Saya Menganalisa Kayaknya Setelah Februari Nanti Banyak Orang Yang Akan Depresi Saya Harus Bagaimana Ya Maka Tindakan Yang Pertama Kali Kita Lakukan Adalah Menasehati Ya Memberikan Nasehat Orang Seperti Itu Jangan Dijudze Jangan Disalah Salahin Jangan Dia Dihina Jangan Dia Direndahkan Karena Dia Akan Mengalami Penurunan Motivasi Tapi Harus Dimotivasi Yang Tinggi Dibiarkan Dia Berbicara Dengarkan Keluh Kesahnya Kemudian Kita Ingatkan Dia Kepada Allah Untuk Kembali Kepada Rob Kemudian Menyadari Bahwa Semuanya Terjadi Karena Takdir Dan Kita Informasikan Bahwa Semua Masalah Itu Pasti Ada Solusinya Supaya Sindrom Tian Tidak Berubah Menjadi Sindrom Kuang Kalau Sudah Menjadi Sindrom Kuang Nanti Sudah Mengarah Ke Schizofrenia Maka Sudah Lebih Sulit Lagi Pengobatannya Sindrom Tian Atau Sindrom Awal Dari Gejala Depresi Ini Perdoman Pengobatannya Bagaimana Yaitu Meregulasi Qi Dan Menghilangkan Patogen Dahak Atau Lembab Kemudian Menenangkan Sen Atau Menenangkan Jiwa Nah Disini Ada Titik Akupuntur Yang Kita Pakai Yaitu Shinsu Shinsu Itu BL 15 Posisinya Ada Di Punggung Itu Ada Titik Akupuntur Kita Sebut Dengan Shinsu Yaitu BL 15 Posisinya Ada Di Punggung Satu Setengah Cun Lateral Dari Tulang Tengah Itu Nanti Ada Akupuntur Shinsu Lalu Ada Kansu Kan Itu Liver Jadi Shinsu Itu Titik Jantung BL 15 Kansu Ini Titik Liver BL 18 Lalu Pisuk Limpa BL 20 Lalu Shisenchung Shisenchung Itu Adanya Di Kepala Saya Yakin Teman Teman Semua Sudah Tahu Shisenchung Kemudian Senmen Senmen Itu Adalah HT 7 HT 7 Posisinya Ada Di Tangan Merupakan Titik Yen Dari Jantung Fungsinya Adalah Meningkatkan Chi Jantung 2 kali 2 kali Lipat Kemudian Ada Cianshi Cianshi Ini Adalah PC 5 Perikardium Nomor 5 Kemudian Ada Fenglong Yaitu ST 40 Dan Juga Ada Taichung Liver 3 Ini Ini Titik Akupunktur Yang Kita Gunakan Untuk Mengatasi Sindrom Tian Kalau Teman-teman Mau Kombinasikan Sifu Saya Bisa Nggak Kasih Yintang Boleh Ya Karena Yintang Berfungsi Untuk Menenangkan Sifu Boleh Nggak Saya Itu Kasih Ren 17 Karena Ren 17 Itu Akan Menenangkan Juga Menyeimbangkan Yin Dan Yang Dijantung Sehingga Menjadi Lebih Stabil Boleh Dikasih Ren 17 Boleh Nggak Sifu Kalau Pasiennya Saya Relaksasi Dulu Dipijat Dulu Pakai Minyak Yang Hangat Minyak Yang Wangi Kemudian Didengarkan Murotal Atau Boleh Nggak Pasiennya Saya Rukiah Syariah Dulu Boleh Jadi Tindakan Apapun Yang Fungsinya Untuk Menenangkan Entah Dengan Titik Akupunktur Atau Dengan Herbal Maka Itu Diperbolehkan Ya Boleh Teman Teman Kalau Herbal Apa Herbal Di Sini Salah Satu Yang Bersifat Aromatik Dan Menenangkan Teman Teman Bisa Pakai Daun Pandan Bisa Pakai Bunga Bungaan Atau Minum Teh Biji Pala Itu Bisa Menenangkan Fungsinya Adalah Untuk Menenangkan Sen Menenangkan Menenangkan Jantung Menenangkan Jantung Jadi Kita Ulangi Titik Akupunktur Yang Bisa Kita Pakai Pada Sindrom Tian Yang Pertama Adalah Shinsu Yaitu Titik BL15 Fungsinya Apa Fungsinya Ya Untuk Memperbaiki Fungsi Organ Jantungnya Kemudian Kemudian Ada Kansu Yaitu BL18 Pisu BL BL20 Semuanya Ada Di Punggung Lalu Si Sen Chung Ini Yang Ada Di Puncak Kepala Ini Salah Satu Extra Poin Yang Paling Sering Kita Pakai Yang Fungsinya Adalah Untuk Menenangkan Jiwa Karena Si Sen Chung Atau Bahasa Cina Bahasa Cina Bahasa Aslinya Itu Memiliki Arti Empat Pusat Jiwa Sehingga Titik Si Sen Chung Ini Paling Cocok Kita Gunakan Untuk Penyakit Penyakit Yang Berhubungan Dengan Kejiwaan Misalnya Sakit Kepala Karena Gangguan Kejiwaan Atau Mungkin Nyeri Kepala Sakit Kepala Migren Vertigo Karena Gangguan Kejiwaan Maka Bisa Ambil Di Si Sen Chung Lalu Sen Men HT7 Sen Itu Artinya Adalah Jiwa Men Itu Artinya Adalah Gerbang Gerbang Jiwa Penyakit Apapun Yang Berhubungan Dengan Kejiwaan Yang Menyerang Organ Jantung Maka Teman Teman Bisa Ambil Di Sen Men HT7 Posisinya Ada Di Pergelangan Tangan Di Area Atau Di Jalur Ini Jalur Bawah Kelingking Di Sisi Ul Naris Kemudian Fenglong ST40 Ini merupakan Titik utama Untuk Membuang Dahak Atau Membuang Lembab Berada Di Kaki Jadi Kondisi Lembab Apapun Lembab Dingin Lembab Panas Bisa Dikasih Di Fenglong Kemudian Ada Taichung Liver 3 Fungsinya Adalah Untuk Menyeimbangkan Darah Dan Menyeimbangkan Peredaran Darah Ini adalah titik akupunktur Yang kita gunakan pada sindrom Tian Atau sindrom Depresi Tahap Awal Jadi Tian itu adalah sindrom Depresi Di tahap-tahap Awal Kemudian Ada lagi Yang mengakibatkan Munculnya Depresi Atau Stress Yaitu Defisiensi Yin Jantung Ini yang tadi kami Sampaikan di depan Bahwa salah satu Penyebabnya Muncul Gejala Tian Kuang Adalah Adanya Tidak Seimbangnya Yin Dan yang Di Tubuh Yin Dan yang Tidak seimbang Ini Menyerang Organ Jantung Gejalanya Apa Gejalanya Defisiensi Yin Jantung Adalah Palpitasi Insomnia 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 itu Sulit tidur Atau Tidak bisa tidur Kemudian Palpitasi itu Irama jantungnya Tidak beraturan Atau deg-degan Jadi jantungnya Deg-degan Kemudian Sulit tidur Tidur yang terganggu Mimpi Jadi Tidurnya itu Mimpi buruk Mengalami mimpi buruk Kemudian Mudah terkejut Pelupa Cemas Kegelisahan Mental Khawatir Gugup Tubuh Demam Atau Panas Di malam Hari Mulut Dan Tenggorokan Kering Panas Di telapak Tangan Dan Kaki Kalau Di lidah Maka Terlihat Lidahnya Merah Tidak Berselaput Jadi Lidahnya Merah Tidak Berselaput Ujung Lidah Merah Dan Agak Bengkak Disertai Retakan Yang Dalam Sepanjang Garis Tengah Jadi Biasanya Penderita Defisiensi Yang Dalam Di Tengah Lidahnya Kalau Pada Nadi Nadi Nadinya Mengambang Dan Cepat Meluap Pada Cun Jadi Nadi Cun Nadi Cun Itu Adalah Nadi Atas Nadi Jantung Jadi Nadi Jantung Nadi Cun Pada Kiri Itu Dia Mengambang Dan Cepat Dan Meluap Pada Cun Dan Lemah Pada Kedua C C Itu Nadi Ginjal Berarti Jadi Nadi Ginjal Dia Dua-duanya Lemah Jadi Nadi Ginjal Dua-duanya Mengalami Kelemahan Tetapi Nadi Jantung Dia Mengambang Dan Cepat Artinya Orang Ini Sedang Dalam Kondisi Panas Yang Dominan Di Jantung Tetapi Defisien Pada Ginjal Sehingga Antara Jantung Dan Ginjal Dia Tidak Seimbang Maka Muncul Gejala-gejala Seperti Itu Pedoman Pengobatannya Apa Perkuat Darah Di Jantung Dan Tenangkan Fikiran Atau Sen Jadi Fikirannya Ditenangkan Kemudian Titik akupunturnya Apa yang kita Pakai Karena Dia Mengalami Gejala-gejala Depresi Mengalami Defisiensi Yin Jantung Teman-teman Tau gak Kalau defisiensi Yin Jantung Itu Artinya Apa Artinya Jantungnya Panas Artinya Jantungnya Dia Terlalu Dominan Panasnya Titik Yang Kita Pakai Ada Senmen Senmen Itu HT7 HT7 Itu Adalah Senmen Kemudian Ada Kuan Yuan Ren 4 Ren 4 Itu Posisinya Adalah 3 Cun Di Bawah Umbilikus Atau Di Bawah Pusar Ada Pusar Umbilikus Kita Ambil 3 Cun Kebawah Itu Nanti Ketemu Dengan Titik Akupuntur Kuan Yuan Lalu Ada Ne Kuan Ne Kuan Itu PC6 Titik Perikardium Nomor 6 Lalu Ada Gesu Gesu Itu BL 17 BL 17 Titik Dominan Darah Kemudian Ada CC Itu Ren 14 Lalu Ada Pisu Pisu Itu BL 20 Nah Ini Mengapa Alasan Pengambilan Titiknya Kita Ambil Di Gesu Dan Pisu Kenapa Kita Ambil BL 17 Dan Ambil Di BL 20 Karena BL 17 Ini Akan Menggelontorkan Darah Sedangkan BL 20 Limpa Dia Akan Memproduksi Memproduksi Darah Jadi Kalau Darahnya Mau Dikelontorkan Maka Fabriknya Itu Harus Beroperasi Dulu Karena Di Dalam Tubuh Kita Yang Memproduksi Darah Itu Adalah Limpa Menurut Keilmuan TCM Jadi Jangan Dibentrokan Dengan Keilmuan Medis Kalau Kita Dibentrokan Dengan Keilmuan Medis Tidak Ketemu Bapak Ibu Tidak Akan Ketemu Ujungnya Tidak Akan Ketemu Lalu Disini Ada Fabriknya Fabriknya Itu Adalah Pisu Atau BL 20 Kemudian Distributornya Nanti Adalah Kesu Atau BL 17 Jadi Antara BL 20 Dan BL 17 Ini Harus Sama Saling Saling Sinkron Harus Sinkron Kemudian Senmen Kenapa Disini Ada Senmen Senmen Itu Fungsinya Untuk Menenangkan Apa Yang Ditenangkan Yang Ditenangkan Adalah Jantungnya Begitu Juga Dengan Nikuan Itu Fungsinya Untuk Menenangkan Teman Teman Bisa Tambahkan Yintang Yaitu Titik Extra Poin Nomor 2 Yang Ada Di Tengah Tengah Alis Akupunturnya Berapa Menit Akupunturnya Rata-rata Kita Gunakan 30 Menit Nanti Untuk Sindrom Sindrom Tiyang Kuang Itu Rata-rata Kita Akupuntur 30 Menit Lalu Sekarang Masuk Ke Sindrom Kuang Ini Adalah Gejala Lanjutan Dari Tian Analisis Sebelum Terjadi Penyakit Penderita Tidak Sabah Sering Nyeri Kepala Insomnia Muka Dan Mata Merah Melihat Orang Dengan Mata Curiga Dan Tidak Bersahabat Kemudian Timbul Para Fasyah Yaitu Bicara Tidak Karuan Memaki Maki Orang Tidak Dapat Membedakan Orang Yang Dikenal Atau Tidak Penderita Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Tidak Makan Beberapa Hari Namun Tidak Lapar Lidah Merah Selaput Lidah Kuning Mengkilap Nadi Tegang Dan Besar Bak Air Bah Depresi Atau Kesedihan Yang Terpendam Lama Kelamaan Dapat Berubah Menjadi Patogen Api Hingga Menjadi Mudah Marah Tidak Sabar Sering Nyeri Kepala Insomnia Serta Muka Dan Mata Merah Jadi Ini Adalah Sindrom Kuang Dimana Sindrom Tian Sudah Berubah Menjadi Sindrom Kuang Apa Gejalanya Gejalanya Seperti itu Yang tadi Sudah Kita Bahas Tadi Yang Sudah Kita Tuliskan Disini Yaitu Penderitanya Tidak Sabar Sering Nyeri Kepala Insomnia Yaitu Sulit Tidur Muka Dan Matanya Merah Diakibatkan Oleh Api Jantung Yang Membara Livernya Terakumulasi Oleh Emosi Sehingga Api Jantungnya Membara Kemudian Melihat Teriga Dan Tidak Bersahabat Bayangin Kalau Ketemu Dengan Orang Depresi Maka Orang Stress Di rumah Sakit Jiwa Kadang Kita Lihat Orang Sudah Parah Penyakitnya Dia Akan Sedih Sedih Sekali Atau Dia Marah Marah Ini Kalau Kena Sindrom Kuang Sudah Mengarah Kepada Schizofrenia Kalau Kita Lihat Di Jalan Mereka Bahkan Sampai Tidak Mau Pake Baju Jalan Sekali Tidak Makan Berhari Hari Tidak Merasakan Lapar Sama Sekali Tapi Mereka Biasanya Tetap Minum Mereka Tetap Minum Jadi Tetap Merasakan Haus Kenapa Tetap Merasakan Haus Karena Api Jantungnya Berkobar Sehingga Yin Terkuras Jadi Mereka Itu Haus Terus Tetap Mereka Itu Tetap Minum Bahkan Mungkin Haus Terus Tetapi Mereka Tidak Tidak Lapar Kemudian Dia Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Biasanya Kalau Orang-orang Sudah Depresi Kemudian Muncul Gejala Ikutannya Yaitu Kuang Atau Schizophrenia Ini Mereka Itu Ototnya Menjadi Lebih Kuat Seperti Yang Sering Kita Lihat Pada Orang-orang Yang Dirukiah Tiba-tiba Ototnya Menjadi Lebih Kuat Yang Tadinya Mungkin Dia Itu Badannya Kecil Tapi Ketika Muncul Gejala Depresi Yang Parah Maka Tenaganya Menjadi Sangat Kuat Sekali Satu Orang Bisa Berbanding Dengan Sepuluh Orang Nah Ini Itu Sindrom Kuang Lalu Pedoman Pengobatannya Apa Memadamkan Patogen Api Dan Membersihkan Dahak Membangun Fungsi Otak Dan Membuka Kecerdasan Jadi Tindakan Yang Kita Lakukan Adalah Memadamkan Patogen Api Nanti Kita Bisa Pakai KI7 Disini Belum Saya Tulis Fuliu KI7 Itu Fungsinya Untuk Menggelontorkan Air Di Tubuh Sehingga Patogen Api Bisa Padam Kemudian Membersihkan Dahak Atau Lembab Tetap Kita Akan Pakai ST40 Fenglong Itu Titik Wajib Yang Kita Pakai Untuk Menghilangkan Kelembapan Kemudian Membangun Fungsi Otak Membangun Fungsi Otak Ini Disini Kami Menulis Ada Tu 16 Feng Fu Tetapi Tidak Kami Sarankan Untuk Diambil Bapak Ibu Jadi Ini Ada Feng Fu Tu 16 Disitu Saya Tulis Karena Memang Fungsi Daripada Feng Fu Itu Adalah Memperbaiki Fungsi Fungsi Otak Kenapa Fungsi Otaknya Harus Diperbaiki Karena Penderita Skizofrenia Biasanya Dia Sudah Mengalami Kelainan Pada Otak Orang Dengan Sindrom Kuang Biasanya Sudah Mengalami Gangguan Pada Otak Misal Dia Sudah Mulai Bicara Sendiri Kemudian Marah Marah Tanpa Sebab Memukul Memaki Maki Kemudian Seolah Dia Bertemu Dengan Orang Yang Sudah Meninggal Itu Sudah Masuk ke Sindrom Kuang Atau Mungkin Dia Merasa Orang Yang Dicintainya Ada Di Depannya Seperti Itu Atau Kalau Dia Kehilangan Harta Mungkin Sampai Dia Merasa Hartanya Itu Ada Di Depannya Sehingga Dia Bisa Tertawa Tawa Sendiri Itu Sudah 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 Masuk Sindrom Kuang Atau Kita Sebut Dengan Schizofrenia Maka Tuk 16 Itu Sebenarnya Bisa Kita Ambil Tetapi Apa Tetapi Tidak Disarankan Kenapa Tidak Disarankan Karena Bisa Mengakibatkan Keram Otak Apabila Salah Dalam Pengambilannya Kalau Sudah Keram Otak Maka Bisa Mati Batang Otak Atau Bisa Pingsan Atau Sampai Koma Bahkan Sampai Mengakibatkan Meninggal Dunia Maka Hati-hati Pengambilan Di Tuk 16 Di Feng Fu Ya Kalau Saya Mau Ngambil Dimana Si Fu Ambil Di Tuk 20 Insya Allah Juga Bisa Ya Titik Gubernur Nomor 20 Yang Ada Di Puncak Kepala Lalu Ada Suiko Itu Ada Di Tuk 26 Posisinya Ada Di Bawah Hidung Antara Hidung Dan Bibir Itu Nanti Ada Titik Tuk 26 Merupakan Titik Kesadaran Biasanya Kalau Orang Pingsan Maka Ambil Di Tuk 26 Untuk Membangkitkan Kesadarannya Lalu Ada Sao Sang Lung 11 Paru 11 Lalu Ada Cian Si PC 5 Lalu Ada C C Yaitu Li 11 Membuang Panas Kemudian Ada Feng Long ST 40 Dan Yin Pei Yaitu SP 1 Titik Limpa Nomor 1 Kenapa Kita Ambil Lung 11 Dan SP 1 Karena Fungsinya Dan Li 11 Fungsinya Sama Yaitu Untuk Membuang Panas Kemudian Yang Terakhir Disini Adalah Yang Api Yang Atau Api Jantung Berkobar Ini Adalah Lanjutan Dari Sindrom Tadi Yaitu Ketidaksimbangan Yin Dan Yang Pada Tubuh Kalau Yang Tadi Adalah Yin Nya Defisit Sekarang Yang Nya Berkobar Atau Api Di Jantung Berkobar Terjadi Karena Gangguan Emisional Yang Menahun Seperti Kecemasan Khawatir Dan Depresi Mental Yang Disertai Dengan Terbendung Nya Chi Sehingga Menimbulkan Api Gejala Yang Muncul Yaitu Palpitasi Muncul Sariawan Di Lidah Kegelisahan Mental Merasa Mudah Terusik Emosi Tinggi Wajah Merah Cenderung Bertindak Menurut Kata Hati Mengesampingkan Logika Mulut Pahit Banyak Haus Lidah Merah Dengan Bintik Merah Pada Ujung Lidah Bengkak Di Ujung Lidah Selaput Lidah Kuning Tipis Nadi Cepat Penuh Meluap Terutama Pada Cun Kiri Ini adalah Gejalanya Yaitu Gejala Api Jantung Berkobar Kobar Sehingga Muncul Gejala Seperti itu Nah ini Bisa Digolongkan Sebagai Sindrom Kuang Kedoman Pengobatannya Apa Jernihkan Yang Jantung Dan Tenangkan Pikiran Titik Akupuntun Yang dipakai Adalah Saocong Yaitu HT9 Titik Jantung Nomor 9 Dikeluarkan Darah Di Blood Lating Dikeluarkan Darah Lalu Ada Qi Wei Yaitu Ren 15 Ada Sofu HT8 Untuk Menjernihkan Yang jantung Ambil HT8 Ada San Yin Xiao SP6 Shen Men HT7 Dan Fu Liu KI7 Ini adalah Titik Akupuntur Yang bisa Kita Gunakan Untuk Sindrom Depresi Dan Juga Skizofrenia Atau Sindrom Tiang Kuang Seperti Yang sudah Kita Bahas Tadi Masya Allah Barakallahu Fikm Terima Kasih Materi Hari ini Sudah Selesai Kita Buka Tanya Jawab Sekarang Silahkan Bapak Ibu Ada Yang Mau Ditanyakan Bertanya Sibu Boleh Silahkan Sibu Untuk Yang Tadi Yang Titik Darah BL17 Ini Untuk Wanita Yang Sedang Menstruasi Apakah Ada Pertimbangan Oh ya Baik Wanita Menstruasi Itu kan Ada Beberapa Beberapa Macam Menstruasi Kita Lihat Kalau Menstruasinya Normal Itu Gak Apa-apa Diambil Disitu Boleh Boleh Diambil Di BL17 Dengan Tujuan Supaya Menstruasinya Itu Pengeluaran Darahnya Bisa Lebih Maksimal Kemudian Kalau Menstruasinya Itu Yang Keluar Darahnya Sedikit Tetap Boleh Diambil Disitu Boleh Tapi Apabila Menstruasinya Saat Menstruasi Dia mengalami Menstruasi Yang Panjang Dan Darahnya Banyak Maka BL17 Tidak Bisa Diambil BL17 BL18 Dan BL20 Serta SP10 Itu Tidak Bisa Diambil Kalau Menstruasinya Dia Terlalu Banyak Jadi BL17 BL18 BL20 Dan SP10 Kalau Menstruasinya Itu Panjang Dan Banyak Dia Tidak Bisa Diambil Karena Akan Membuat Darahnya Akan Semakin Banyak Seperti Itu Pak Batasan Banyak Patokannya Apa Menstruasi Kalau Dia Sehari Ganti Lebih Dari Lima Kali Ganti Membalut Penuh Terus Sudah Tergolong Banyak Kalau Dia Menstruasinya Lebih Dari Empat Belas Hari Sudah Tergolong Lama Itu Batasannya Disitu Pak Jadi Lima Itu Kalau Sudah Mencapai Lima Sudah Dianggap Banyak Sudah Kalau sudah Lebih dari Ganti Sudah Lebih dari Lima Kali Sudah Tergolong Banyak Baik Terima kasih Silahkan Ada lagi Ustaz Abu Zaki Tadi ya PDF Oh Boleh Silahkan Bu Bulis Wassalam Warahmat Suami Saya Mengalami Sindrom Kuang Berarti Saya Aku pun Turun Sindrom Kuang Ya Bu Kemarin Bapak Sudah Datang Ke Klinik Setelah Diterapi Kemarin Gimana Bulis Belum Ada Perubahan Baru Sekali Gak Apa-apa Dirutinkan Aja Karena Beliau Ya Kita Tahu Riwayatnya Beliau Seperti Apa Jadi Bisa Diteruskan Di rumah Pakai Titik Akupunktur Pada Sindrom Kuang Tadi Ya Karena Mungkin Ada Awalnya Adalah Depresi Kemudian Muncul Gejala Berikutnya Yaitu Gejala Seperti Skizofrenia Boleh Bulis Dilanjutkan Titik Akupunkturnya Maaf Sipu Yang Kemarin Sipu Akupunktur Tolong Dihituin Sipu Apa Di Share Ke Diulangi Ya Nanti Insya Allah Nanti Insya Allah Saya kasih Bu Bisa Dikombinasi Sipu Akupunktur Sipu Sindrom Kuang Boleh Boleh Karena Kemarin Kita Pake INSA Saya Pake Titik Nomor Point A Kemarin Untuk Otaknya Saya Pake Satu Setengah Cun Jelujur Ke Kulit Kepala Kemarin Itu Bu Nanti Ibu Nanti Saya Share Titik Akupunkturnya Fungsinya Untuk Memperbaiki Fungsi Otaknya Karena Kita Menghindari Pengambilan Ditu 16 Maka Kemarin Kita Kasi YNSA Di Poin A Ya Bu Lis Oh Ya Makasih Banyak Sipu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Bu Selain Diurut Kalau diakupunktur Gimana ya Gimana Bu Diulangi Bu Keputus Gimana Laki-laki Yang turun Selain Diurut Atau Di Relasasi Itu Kalau diakupunktur Titik mana ya Turun Berok ya Oh Ya Turun Berok Itu Adalah Kondisi Dimana Usus Ya Ususnya Turun Atau Mungkin Skortumnya Turun Artinya kan Ada yang Turun ya Ada yang Turun Disitu Nah Untuk Menaikan Itu Maka Ibu Bisa Ambil Di BL 5758 Ya Ambil Di BL 5758 Itu Posisinya Ada Di Tengah-tengah Betis Kaki Bu Ditusuk Dengan Jarum Minimal 1,5 Cun Kalau Pakai Jarum 1,5 Cun Sekurus Apapun Orangnya Biasanya Tetap Nggak Kena Karena Disitu Areanya Tebal Maka Pakai 1,5 Cun Kemudian Untuk Menaikan Sesuatu Yang Turun Itu Biasanya Kita Pakai Titik Akupunktur Di Tuk 20 Titik Gubernur Nomor 20 Posisinya Ada Di Puncak Kepala Ibu Bisa Lakukan Bekam 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 Basah Bisa Juga Lakukan Akupunktur Disitu Jadi Ibu Bisa Bekam Basah Atau Bisa Akupunktur Di Tuk 20 Di Pai Hui Di Puncak Kepala Bisa Ambil Disitu Itu Dua Titik Yang Sangat Kami Rekomendasikan Untuk Penyakit Penyakit Dengan Gejala Dengan Gejala Seperti Yang Ibu Sampaikan Tadi Yaitu Turun Bro Kalau Perempuan Mungkin Turun Peranakannya Sama Titik Akupunkturnya Disitu Atau Bisa Juga Ambil Diren Satu Kalau Udah Parah Ambil Diren Satu Di Tengah Tengah Perenium Itu Bisa Untuk Menaikan Sesuatu Yang Turun Tadi Seperti Itu Ya Bu Waalaikumsalam Silahkan Bu Sipu Saya Mau Jadi Cucu kemarin Sempat Kena Depresi Seperti Kasus Yang Sipu Angkat Hari ini Itu Cucu itu Masih satu SMP Ya Nah Itu Sempet Marah Marah Seperti Tadi Seperti Kasus Tadi Yang Sipu Angkat Nah Apakah Bisa Diambil Tete Yang Sedikit Sipu Tete Yang Gimana Gitu Kira Karena Masih Kecil Ya Busum Ya Iya Betul Ya Ya Baik Alhamdulillah Bagaimana Kalau titik Yang Mau Kita Gunakan Itu Tidak Usah Banyak Banyak Atau Sedikit Saja Maka Setidaknya Ibu Bisa Ambil Si Sencung Yintang Dan Ht7 Ya Jadi Ambil Dulu Si Sencung Kemudian Kasih Yintang Yang Di Tengah Tengah Alis Kemudian Ada Lagi Ht7 Ya Ht7 Senmen Ambil Itu Aja Diamkan 30 Menit Minimal Untuk Si Sencung Bisa Didiamkan Agak Lama Gak Apa 2 Jam 3 Jam Boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Ustaz Abu Zaki Monggo Ustaz Saya mau Bertanya Gini Ada Pasien Saya Itu Awalnya Terkena Sindrom Tian Dia Berhalusinasi Bahkan Setiap Banjir Dia Berhalusinasi Itu Ada Buaya Di Lari Lari Sampai Ke Cemplung Got 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 Sampai Kelelep Ketemu Dikali Dikali Ditemuin Sama Orang Diselamatin Terus Dia Depresi Tapi Lanjutannya Dari Depresi Ini Bukan Kuang Jadi Setruk Dia Sifu Nah Jadi Hari ini Dia Terkena Setruk Kemudian Terkena Mentalnya Jadi Kalau Ditusuk Sedikit Nangis Belum Ditusuk Nangis Air Liurnya Air Liur Keluar Terus 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 Netes Gak Bisa Ngomong Jadi Dia Tiba-tiba Gak Bisa Ngomong Nangis Nangis Terus Dia Stressnya Itu Karena ASN Dari Departemen Statistika Yang Langsung Dibawa Presiden Kenapa Stress Stressnya Gimana Dia Jadi Bawahan Presiden Jadi Stress Gimana Karena Data Statistika Itu Kalau Presiden Minta Semintanya Aja Data Ini Don Dibikin Data Ini Berat Data Ini Presiden Minta Langsung Bikin Pokoknya Gak Boleh Salah Data Statistika Kalau Dia Salah Kayak Kemarin Dalam Acara Debat Datanya Salah Disini Bener Sana Kayak Gitu Stresnya Berat Nah Yang Pertanyaan Saya Ini Setruknya Ini Kok Dia Gak Bisa Ngomong Sibuk Gak 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 Pendek Atau Memang Dia Dari Dalam Dirinya Dia Gak Bisa Ngomong Aja Dia Mencong Mulutnya Mencong Tapi Gak Lihat Lidahnya Lidahnya Gak Panjang Atau Pendek Lidahnya Normal Tadinya Gak Bisa Gak Buka Mulutnya Alhamdulillah Sudah Bisa Buka Lidah Saya Sudah Keluar Bisa Julur Sudah Mulai Panjang Cuman Bisa Ngomong Mana Yang Harus Kita Terapi Sipo Titiknya Baik Alhamdulillah Jadi Kondisi Seperti Itu Pernah Saya Pegang Pasien Dengan Kondisi Seperti Itu Persis Pernah Saya Pegang Jadi Beliau Ini Ketua RT Kemudian Entah Bagaimana Ada Masalah Di Keluarganya Jadi Keluarganya Itu Ada Sebuah Permasalahan Permasalahan Yang Membuat Cukup Malu Di Lingkungan Dan Dia Malu Karena Dia Ini Seorang Ya Bisa Dibilang Kalau Kita Kecil-kecilan Tetap Pejabat Negara Pejabat RT Pejabat Desa Pejabat RT Jadi Dia Malu Stres Sehingga Akhirnya Stroke Stresnya Cukup Lama Karena Masalahnya Ini Tidak Selesai Tidak Selesai Akhirnya Dia Muncul Stroke Stroke Munculnya Sama Gejalannya Seperti Itu Jadi Dia Tidak Bisa Bicara Sama Sekali Kemudian Kalau Dia Diajak Ngobrol Tiba-tiba Dia Nangis Tiba-tiba Menangis Dan Air Liurnya Itu Banyak Sama Persis Bahkan Sama Keluarganya Itu Sampai Dikalungin Serbet Dikalungin Serbet Dikalungin Handuk Karena Kalau Dia Ini Dikit-dikit Ngeces Seperti Itu Ini Gejala Seperti Itu Pernah Saya Pegang Pasien Dengan Kondisi Tersebut Dan Alhamdulillah Kondisinya Membaik Bagaimana Cara Kita Mengatasinya Pertama Gejala Tian Itu Sudah 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 Terlewati Jadi Gejala Depresinya Yang menjadi Penyebab Penyakitnya Itu Sudah Terlewati Bisa Jadi Si Pasien Ini Sudah Tidak Depresi Lagi Ketika Dia Sakit Jadi Gejala Gejalanya Sudah Sindrom Awalnya Yang Merupakan Sindrom Tian Sudah Tidak Dia Alami Lagi Namun Muncul Gejala Berikutnya Yaitu Chongfeng Yaitu Stroke 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 Yang Terserang Itu Limpa Lambung Jadi Yang Terserang Ini Organ Limpa Lambung Tapi Diakibatkan Oleh Depresi Karena Salah Satu Penyebab Dari Stroke Selain Karena Serangan Chongfeng Atau Angin Bisa Dipengaruhi Pola Makan Pola Hidup Dan Juga 7 Emosi Abnormal Kan Kemarin Di Pembahasan Sebelumnya Sudah Seperti Itu Jadi Dari Situ Kita Pahami Bersama Bahwa Pada Dasarnya Gejala Depresi Tadi 7 Emosi Abnormal Tadi Bisa Mengganggu Fungsi Otak Bisa Mengakibatkan Munculnya Patogen Angin Dan Panas Sehingga Muncullah Gejala Gejala Chongfeng Jadi Perbaiki Limpa Dan Lambung Nanti Titik Akupunktur Yang Bisa Kita Pakai Itu Adalah BL 20 Dan BL 21 1 Kemudian SP3 ST 36 Lalu Ren 12 Ya Ren 12 Ya Ren 12 Dan Coba Ada Titik Jiwanya Disitu Ya Limpa Limpa Itu Bentar Saya Buka Referensi Dulu Ya Limpa Kan BL 20 Berarti Disini Ada BL 49 BL 49 Dan BL 50 Ya BL 49 BL 49 BL 50 Itu Bisa Diambil Bersamaan Dengan BL 20 Dan BL 21 Kenapa Kita Ambil BL 49 Dan 50 Karena Ini Merupakan Titik Jiwa Dari Limpa Dan Lambung Sebab Penyakit Awalnya Adalah Stress Kemudian Ininya Bagaimana Untuk Liurnya Bagaimana Liurnya Yang Terlalu Berlebihan Tadi Maka Kita Bisa Ambil Di SP 9 Bisa Ambil Di SP 9 Sebagai Titik Utama Untuk Membuang Cairan Atau Mengurangi Cairan Bisa Ambil Di SP 9 Tapi Hindari KI 7 Kenapa Kita Hindari KI 7 Karena Dia Akan Memperbanyak Cairan Tubuh Jadi Jangan Sampai Diambil Di KI 7 Begitu Ustaz Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sifu Syukran Assalamualaikum Assalam Bu Zuniar Monggo Sifu Tanya Boleh Sifu Kalau Orang Depresif Ngamuk Itu Gimana Sifu Yang pertama Harus Ditusuk Yang mana Dulu Ya Itu Aja Pertanyaannya Bu Ya Ya Pertama Yang harus Kita Pahami Adalah Orang Ngamuk Gak Boleh Diakupuntur Ya Orang Yang sedang Marah Sedang Ngamuk Itu Tidak Boleh Diakupuntur Karena Itu Akan Mengakibatkan Gejala Gejalanya Akan Semakin Parah Jadi Orang Yang Sedang Ngamuk Yang Sedang Sedih Sekali Dia Nangis Sesenggukan Kemudian Dia Sedang Marah Ya kan Itu Tidak Boleh Diakupuntur Kapan Kita Akupuntur Dia Kita Akupuntur Dia Ketika Kondisinya Sudah Lebih Stabil Atau Sudah Tenang Ya Karena Gak Boleh Kita Orang Ambil Oh Lagi Ngamuk Lagi Segala Macam Gak Boleh Sebab Khawatir Ketika Dia Ngamuk Kita Kasih Jarum Maka Itu Bisa Melukai Tubuhnya Itu Ya Jangankan Ngamuk Orang Orang Banyak Bergerak Aja Gak Boleh Kan Diakupuntur Jadi Tidak Boleh Bu Melakukan Akupuntur Bisa Ambil Di titik Akupuntur Yang Berhubungan Dengan Sindrom Depresi Tian Atau Sindrom Kuang Nanti Yang Paling Utama Yang Bisa Kita Ambil Itu Adalah HT7 Kemudian Sisencung Kemudian Juga Yintang Itu Setidaknya Kita Ambil Itu Itu Sifu Sifu Kan Sifu Bila Kalau Orang Depresi Itu Kan Tenaganya Kuat Untuk Cara Menenangkan Orang Yang Depresi Itu Kan Tenaganya Kuat Sedangkan Kita Kan Tenaganya Tidak Terlalu Kuat Itu Gimana Apakah Dirangkul Atau Diapain Kalau Kita Mengikuti Kaedah Yang Dipakai Oleh Para Tabib-tabib Terdahulu Biasanya Mereka Itu Mengobati Penyakit Jiwa Itu Dengan Jiwa Juga Jadi Orang Marah Itu Dibikin Sedih Gitu Kan Jadi Orang Marah Itu Dibikin Sedih Dibuat Dia Nangis Atau Mengingat Kesedihan Gitu Bu Jadi Kalau Ada Orang Sedang Emosi Marah 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 Segala Macem Coba Kita Buat Dia Itu Untuk Menangis Kita Buat Dia Untuk Sedih Tujuannya Untuk Apa Tujuannya Adalah Untuk Meredam Marah Kemudian Sedihnya Dia Dominan Karena Apa Tenaganya Akan Kuat Tetapi Orang Yang Sedih Dia Itu Tenaganya Dia Akan Lemah Jadi Untuk Menurunkan Emosinya Kita Buat Dia Sedih Bagaimana Caranya Caranya Diingatkan Dengan Memori Masa Lalunya Yang Membuat Dia Menangis Contohnya Apa Apakah Kamu Tidak Kasihan Dengan Kedua Orang Tuamu Dia Mereka Sudah Mengasuh Dari Kecil Misalnya Atau Mungkin Kita Ingatkan Dia Terhadap Anak Anak Lihat Anak Anak Itu Masih Kecil Kecil Apakah Kamu Tidak Kasihan Kalau Melihat Kalau Mereka Tahu Kamu Seperti Ini Atau Dengan Kondisi Kondisi Tertentu Dengan Memberi Nasehat Sehingga Dia Menjadi Sedih Misalnya Ingatlah Bahwa Ini Adalah Ujian Ini Adalah Cobaan Dan Seterus Terus Jadi Kalau Dirangkul Sedangkan Dia Masih Emosi Ya Nanti Dia Akan Makin Berat Maka Disuruh Duduk Disuruh Berwudu Kemudian Kita Ajak Ngobrol Diingatkan Dengan Hal-hal Kesedihan Seperti Itu Caranya Sebagaimana Kisahnya Huatuo Yang Dia Ketemu Dengan Seorang Pemuda Yang Jadi Gila Karena Terlalu Gembira Maka Obatnya Ditakut Takuti Itu Kan Yang Terjadi Atau Ketika Huatuo Bertemu Dengan Kaisar Congcong Yang Dia Sakit Karena Depresi Berat Maka Obatnya Dimarah Marahin Jadi Orang Depresi Sama Huatuo Itu Dibuat Dimarah Marahin Sama Dia Sehingga Orangnya Yang Tadinya Depresinya Berat Akhirnya Dia Sadar Kemudian Sembuh Depresinya Seperti itu Jadi Mengobati Penyakit Jiwa Dengan Memainkan Kejiwaannya Juga Seperti itu Bu Sipu 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 Ya Boleh Sharing Saya Pernah Mendapatkan Katus Orang Yang Lost Control Marah Sampai Lost Control Banting Banting Dan Seperti Kesurupan Hapir Kesurupan Tidak Kesurupan Itu Saya Tekan Ketek Kirinya Sipu Tekan Cepit Ht1 Ht1 Saya Tekan Dan Dia Lemes Lemes Gak Berdaya Terkapar Tidur Belum Tidur Ditidurkan Baru Bisa Dijak Ngobrol Baru Bisa Diruk Itu Pengalaman Barakallah Itu Bisa Digunakan Titik Tentu Pada Aku Puntur Seperti Itu Bisa Juga Alhamdulillah Ada Pengalaman Dari Satzaki Silahkan Yang Lain Ada Yang Mau Ditanyakan Obrolannya Makin Seru Pasien Saya Tidak Tidur Selama 5 hari Saya Ambil Titik Jantung Dan Perikardium Tapi Cuma Bisa Tidur 3 jam Saja Untuk Perbaikan Otak Sudah Saya Ambil Di Kepala Dengan Jarum Satu Setengah Cun Jelujur Pertanyaannya Ada Yang Lain Tidak Yang Saya Lakukan Untuk Pasien Saya 5 hari Tidak Tidur Ambil Titik Jantung Dan Perikardium Mungkin Disini Yang Diambil Itu HT7 Dan PC6 Biasanya Titik Triple Buddha Yang Dipakai Lung 9 PC6 Sama HT7 Untuk Otaknya Sudah Ambil Berarti Kita Ambil Di NSA Sudah Diambil Juga Untuk Selanjutnya Bagaimana Ya Untuk Selanjutnya Akupunkturnya Harus Dilakukan 3 hari Sekali Kemudian Perbaiki Fungsi Organnya Juga Bisa Ambil Di Titik Jantungnya Kemudian Ambil Di Perikardium Bisa Ambil Di Liver Limpa Dan Ginjalnya Jadi Akupunkturnya Harus Rutin Seperti Itu Kemudian Kenapa Dia Hanya Bisa Tidur 3 jam Saja Berarti Dia Masih Memikirkan Masalahnya Berarti Dia Belum Bertemu Dengan Solusinya Mungkin Kita Bisa Nasehati Pasien Tersebut Dengan Nasehat Nasehat Yang Menggugah Hatinya Menggugah Jiwanya Sehingga Membuat Dia Lebih Dekat Kepada Kepada Allah Jadi Jangan Hanya Memainkan Memainkan Akupunkturnya Saja Tapi Kita Juga Harus Bisa Menjadi Penasehat Bagi Pasien Pasien Kita Seperti Itu Bu Umi Purwati Jadi Ambil Titik Beksunya Kalau Sudah Ambil Kepala Sudah Ambil Tangan Sudah Ambil Beksunya Ambil Lambungnya Kemudian Kita Nasehati Seperti Itu File PDF Juga Kurang Komplit Memang Tadi Yang saya Share Itu PDF Yang saya Download Kemarin Sedangkan Yang baru Belum Saya Bagikan Nanti Insyaallah Akan Saya Bagikan Setelah Ini Insyaallah Baik Sudah Teman-teman Sudah Tidak Ada Lagi Pertanyaan Kalau Sudah Alhamdulillah Barakalofikum Untuk Zoom Berikutnya Insyaallah Kita Akan Adakan Di Akhir Bulan Mungkin Harinya Sama Senin Juga Temanya Apa Insyaallah Nanti Akan Kita Bikin Quiz Lagi Di Group Nanti Kita Bisa Diskusi Tema Apa Yang Akan Kita Buat Untuk Pertemuan Zoom Berikutnya Jadi Kita Udah Dua Yang Kita Bahas Yang Pertama Adalah Chongfeng Yaitu Stroke Yang Yang Kedua Adalah Tiang Kuang Atau Kita Sebut Dengan Depresi Mania Schizofrenia Barakulavikum Kita Tutup Dengan Doa Penutup Majelis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Lagi Di Zoom Berikutnya Teman-teman Barakulavik Assalamualaikum 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 Assalamualaikum